Amerika Serikat seolah pasrah dengan kondisi Ukraina di medan perang. Terlebih mantan penasehat Kepala Pentagon, Kolonel Douglas MacGregor, mengungkapkan rencana pembantaian Rusia pada musim panas. Rencana itu disampaikan melalui channel Youtubenya. MacGregor menyebut Rusia akan menghancurkan jadangan terakhir dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Nantinya pembantaian itu akan dilakukan di dekat Kharkov pada Agustus 2023. Sebelum itu MacGregor menyebut Rusia akan mengepung Kharkov. Saat pasukan Moskow menguat di wilayah tersebut, barulah akan melancarkan serangan ke jadangan terakhir tentara Ukraina. Di prediksi, Rusia akan menggunakan cara yang sama seperti di arah selatan dalam serangan musim panas. Kemudian MacGregor menyebut konflik di Ukraina akan segera berakhir setelah NATO meninggalkan Ukraina. Begitu pula dengan Ukraina yang harus menjadi sahabat Moskow dan tidak tergabung dengan blok militer manapun. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!